Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiat a'amalina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Alhamdulillah Para ikhwan Dan akhwat Kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya Marilah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena masih memberikan Kepada kita ni'matnya Masih memberikan Kepada kita kesempatan Di bulan Suci yang mulia ini Di bulan ramadhan Yang penuh keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kepada kita kesempatan Untuk mendulang pahala Untuk merauk Ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah dijanjikan Melalui sabda-sabda Nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salawat dan salam Semoga selalu tercurah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarganya Pengikutnya Dan juga umatnya Yang selalu mengikuti beliau Hingga akhir zaman Bulan ramadhan ini Atau bulan yang penuh keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala Memilih bulan ini sebagai bulan Yang penuh keberkahan Karena Bertepatan pada bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Al-Quran Pada umat manusia Al-Quran yang menjadi petunjuk Dan perdoman hidup Bagi seluruh umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Bertepatan pada bulan yang suci ini Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Al-Baqarah Syahru ramadhan Al-lazhi unzila fihi al-Quran Hudan lil nasi Wabayyinati minal huda wal furqan Syahru ramadhan Bulan ramadhan Atau pada bulan ramadhan ini Al-lazhi unzila fihi al-Quran Yang Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Padanya Al-Quran Sebagai apa Hudan lil nasi Sebagai Petunjuk bagi umat manusia Wabayyinati minal huda wal furqan Dan penjelasan Bagi Petunjuk-petunjuk itu Dan juga Pembeda Antara yang hak Dan yang batil Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran ini Sebagaimana kita ketahui Dari ayat Yang kami bacakan tadi Bahwa tujuan utama Diturunkan Yang Al-Quran adalah Sebagai Petunjuk bagi Umat manusia Hudan lil nasi Tidak hanya Petunjuk bagi umat Umat Islam Akan tetapi Seluruh umat manusia Tidak terkecuali Oleh karena itu Kita sebagai umat Islam Harus Lebih menjadikan Al-Quran ini Sebagai pedoman Lebih Mencurahkan Energi kita Pikiran kita Tenaga kita Untuk Mentadaburi Al-Quran Untuk Membaca lebih banyak lagi Di hari-hari sebelumnya Khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini Apalagi kita saksikan saat ini Dunia Tengah dilanda oleh sebuah pandemi Sebuah wabah Yang menjadikan Banyak dari kita Tertahan di rumah-rumah Yang menjadikan Banyak dari kita Tidak bisa bergerak bebas Dan Hikmah dibalik ini semua Allah subhanahu wa ta'ala Ini menjadikan Kita duduk di rumah Mengkaji ayat-ayatnya Baik itu Ayat-ayat kauniyah Dan ayat-ayat Quraniyah Dan insya Allah Para ikhwan Dan akhwatan Dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang diberkahi ini Di sore hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Kita akan sedikit mengkaji Sebuah tema Dari Al-Quran Bagaimana Al-Quran Menunjukkan kepada kita Tentang berbagai macam Permasalahan Berbagai macam topik Dan insya Allah kita ambil satu topik Pada sore hari ini Yaitu yang berkaitan dengan Pemuda Atau syabab Pemuda Atau dalam bahasa Arabnya Bisa fityah Atau syabab Itu adalah Kisaran umur Ketika mereka balik Sampai umur 40 tahun Jadi kalau Ada seseorang Baik laki-laki Maupun perempuan Yang ia Telah balik Dan sampai umur 40 tahun Itu dinamakan sebagai Pemuda Atau kelompok Pemuda Yaitu orang-orang yang masih Mempunyai kekuatan Akal Pikiran Dan juga tenaga Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Banyak menyebutkan Pemuda Dan juga Keistimewaan Keistimewaan Yang dimiliki oleh Kau muda ini Karena Masa muda ini adalah Masa yang paling Baik Dari kehidupan manusia Dimana ia bisa Memanfaatkan Tenaganya secara maksimal Pikirannya secara maksimal Karena pada waktu muda Semua potensi yang ada dalam dirinya Semua bekerja dengan maksimal Berbeda ketika Ia masih balita Atau ketika Sudah tua Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Kita urutkan dari Surat yang paling bawah Dan insya Allah Kami akan menyebutkan Beberapa Ayat Dalam Al-Quran Karena begitu banyak ayat Yang menyebutkan tentang Pemuda ini Dan keistimewaannya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam surat Yunus Disebutkan Bahwasannya Yang beriman Kepada Nabi Musa Ketika Musa mendakwahkan Agama Hanif Atau agama Allah ini Hanya Segelintir saja Hanya sebagian kecil saja Dari bandi Israel yang mengimani Dan mempercayai Kepada Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa Sebagaimana firmannya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Bahwasannya tidaklah beriman kepada Nabi Musa itu Tidaklah mengimani Dengan sebenar-benar keimanan Pada Nabi Musa Illa zurriyatun min kaum Kecuali Sebagian kecil dari Kaumnya Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan Bahwasannya Kalimat zurriyah Dalam ayat ini Bermakna Pemuda Bahwasannya hanya Pemuda-pemuda Yang mengimani Nabi Musa Berbeda dengan orang tua mungkin Mereka banyak pertimbangan Untuk mengimani Nabi Musa Karena mereka takut Akan hukuman dari Fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Pemuda Dalam ayat ini Bahwasannya Hanya mereka lah yang mengimani Nabi Musa Alaihissalam Dan dalam ayat ini juga kita Simpulkan Atau bisa kita ambil pelajaran Bahwasannya Ciri dari seorang pemuda adalah Ia mempunyai keimanan yang kuat Mempunyai keyakinan yang kokoh Tidak takut akan ancaman Dari musuh-musuhnya Dan inilah pemuda-pemuda yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam Al-Quran Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Dalam banyak ayatnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan kalimat pemuda Dalam Al-Quran Kecuali ia berkonotasi baik Kecuali ia bermakna baik Dalam ayat ini misalnya Dan dalam ayat yang nanti akan kami sebutkan Semua maana pemuda Berkonotasi baik Dan ini berbeda dengan Opini yang saat ini berjalan Atau opini yang saat ini kita ketahui Bahwasannya Pemuda Biasanya diidentikan Dengan seseorang yang Memanfaatkan Masa mudanya Atau waktu luangnya dengan Foya-foya Waktu luangnya dengan senda gurau Waktu luangnya dengan Hidup penuh kemaksiatan Dan ini semua Dibentuk supaya Terminset atau terpikir oleh kita semua Bahwasannya Itulah pemuda Pemuda adalah waktunya untuk berleha-leha Pemuda adalah waktunya untuk Santai-santai Pemuda adalah waktu Atau waktu muda adalah Waktu untuk Tidak mempikirkan Suatu yang penting Suatu yang Mempunyai urgensi bagi kehidupan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga nabinya Tidak menyebutkan pemuda Kecuali ia bermakna baik Kecuali ia memikul amanah yang besar Dalam pundaknya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Ayat-ayat lainnya Atau sebuah kisah yang masyur Sering kita dengar Yaitu kisah Ashabul Kahfi Ini adalah kisah Pemuda-pemuda yang beriman Di zaman romawi kuno Di zaman itu Tidaklah banyak yang beriman Di antara mereka Dan di zaman itu pula Mereka mempunyai sebuah raja Seorang raja Yang sangat Kejam Yang sangat bengis Yang memaksakan Kaumnya Untuk Menyembah berhala Untuk Mengorbankan Segala apa mereka miliki Demi Berhala Atau demi patung-patung Yang mereka ciptakan sendiri Akan tetapi ada Sekelompok muda Yang mengingkari Sebuah fenomena ini Atau sebuah fenomena Yang terjadi Di zaman mereka Dan pemuda-pemuda ini adalah Pemuda-pemuda yang Bukan orang biasa Mereka dari kalangan Orang-orang yang tinggi Disebutkan dalam tafsir Bahwasannya mereka Dari Merupakan anak-anak Raja-raja Di bangsa romawi Mereka adalah Anak-anak dari Petinggi-petinggi Dari orang romawi kuno Atau orang romawi Yang sudah hidup Sebelum zaman Nabi Musa Ketika mereka Menyaksikan sebuah Pesta Atau upacara Yang mungkin bisa kita lihat Penyembahan Atau Sesembahan Terhadap berhala-berhala mereka Mereka mengingkarinya Dan mereka kabur Ke Sebuah gua Yang saat ini Berada di Yordania Mereka Kabur Dan Berhenti Dan juga bersembunyi Di Dalam gua itu Allah subhanahu wa ta'ala Abadikan Peristiwa ini Dalam firmannya Ketika Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Berikanlah Kepada kami Rahmat Dari sisimu Fahiyyillana Min amrina Rashada Maka Sempurnakanlah Petunjuk Jalan ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka Telah berdoa Dan berusaha Untuk mempertahankan Keimanan mereka Mempertahankan Kenyakinan mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan Tazkiyah Atau Allah menyebutkan Dalam Firmannya Dalam ayat berikutnya Innahum fitnyatun Amanu Birabbihim Wazidnahum Huda Sungguhnya mereka Yaitu Ashabul kahfi Adalah Pemuda-pemuda Yang Beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Innahum fitnyatun Amanu Birabbihim Yang mereka Beriman kepada Tuhan mereka Wazidnahum Huda Dan kami Tambahkan Atau kami Kuatkan Petunjuk Atas mereka Nah inilah Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Bahwasannya Tidak ada yang beriman Dari kalangan Nabi Musa Kecuali Kalangan pemuda Dan juga dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahwasannya Tidak ada beriman Kepada agama ini Kecuali Para pemuda Ini merupakan Keistimewaan bagi pemuda Karena Pemuda lebih cepat Untuk menerima Perubahan Pemuda lebih cepat Untuk menerima Perbedaan Perbedaan Dengan orang-orang yang Mungkin sudah tua Karena sudah banyak Pengalaman hidup Yang mereka terima Akan lebih banyak Pertimbangan Yang akan mereka pikirkan Ibn Kasir Menyebutkan Dalam tafsirnya Mengenai ayat ini Innahum fitzhatun aman Wibirabbihim Wazidnahum muda Bahwasannya Alima Ibn Kasir Menyebutkan Asyababu Atau pemuda-pemuda ini Itu lebih dekat Kepada petunjuk Berbeda dengan Para orang-orang tua Beliau contohkan Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Membawa risalah Islam ini Ke Makkah Tidaklah beriman Kepada Nabi Muhammad Kecuali Kebanyakan dari mereka Orang-orang yang masih muda 30 tahun ke bawah Sedangkan Orang-orang yang sudah tua Para pemuka Quraysh Yang mereka mempunyai Kedudukan di kaumnya Sangat tidak mungkin Atau sangat Sangat sulit bagi mereka Untuk Mengakui keimanan Atau mengakui Kenabian Dari Nabi Muhammad S.A.W. Inilah Pemuda Pemikul Tanggung jawab Berikutnya dari umat ini Pelanjut Estafet dari perjuangan Umat Islam ini Maka kita sebagai pemuda Sebagai orang yang masih Diberi kesempatan Allah S.W.T Adalah kita persiapkan diri kita Persiapkan jiwa kita Pikiran kita Untuk Melanjutkan Estafet perjuangan umat ini Melanjutkan Perjuangan-perjuangan Yang telah Yang telah Ddahului Oleh para pendahulu kita Dari Nabi Muhammad S.A.W. Para sahabatnya Tabi'in Tabi'u-tabi'in Hingga setelahnya Raihwan Akhwat Yang dirahmati Allah S.W.T Berikutnya Allah S.W.T Menyebutkan Dalam ayat lainnya Allah S.W.T Menyebutkan Perkembangan Manusia Dari yang sebelumnya Lemah Menjadi kuat Kemudian menjadi lemah lagi Sebagaimana Kita ketahui Ketika balita Kita semua lemah Tidak mempunyai Daya dan upaya Kecuali Memerlukan Bantuan Orang tua kita Bantuan Ibu kita Ayah kita Ketika kita sudah tua Nantipun Kita akan banyak Memerlukan bantuan Dari anak-anak kita Dari Orang-orang yang ada Di sekitar kita Ini telah banyak Kita ketahui Allah S.W.T Berfirman Dalam ayatnya Allah Alladhi Khalaqakum Min Dha'fi Thumma Ja'ala Min Ba'di Dha'fi Quwah Thumma Ja'ala Min Ba'di Kuwatin Dha'fan Washa'ibah Allah Alladhi Khalaqakum Min Dha'fi Allah Yang menciptakan Kalian Menciptakan Kita Semua Min Dha'fi Dari Awalnya Merupakan Seorang yang Lemah Dalam keadaan yang Lemah Dalam riwayat lain Dibaca Min Dha'fin Dalam yang Dalam riwayat yang kita baca Min Dha'fin Thumma Ja'ala Min Ba'di Dha'fin Quwah Kemudian Allah S.W.T Menjadikan Setelah kita lemah tadi Dalam masa balita Dalam Masa Perkembangan Ketika kita kecil Quwah Yaitu Menjadi Seorang yang mempunyai kekuatan Yaitu Quwah ini Atau masa Yang penuh kekuatan ini Merupakan Masa muda Masa Dimana Seorang manusia Bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya Thumma Ja'ala Min Ba'di Quwah Kemudian Allah S.W.T Menjadikan Setelah ia mempunyai kekuatan Mempunyai Kemampuan Untuk melakukan banyak hal Allah S.W.T Menjadikan ia kembali Lemah Yaitu ketika ia sudah Tua rentah Dalam riwayat yang kita baca Yang Dalam riwayat Hafs Dari Asim Kita membaca dengan Min Ba'fin Dengan Fathah Ada kalimat Bo' Dan dalam riwayat lain Dibaca dengan Bo'fin Min Ba'fin Para ulama menyebutkan bahwasannya Kita diciptakan dalam keadaan lemah Yaitu lemah dalam hal Akal pikiran kita Dalam akal kita Pada awalnya kita lemah Belum mampu berpikir dengan Maksimal Min Ba'fin Awasannya kita lemah dalam Fisik kita Yaitulah Ba'fin Dengan Fathah Berarti lemah Akal Dan Ba'fin dengan Bumah Berarti lemah dalam hal Jasad Atau badan kita Inilah Apabila kita akan mengkaji Ilmu Kiruat Maka akan kita dapati Banyak sekali Makna-makna dalam Al-Quran Yang menimbulkan Atau menambah Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan rasa ta'jub kita Atas mu'jizat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan pada Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam ayat ini Mencirikan Atau Menstempel Kepada pemuda itu Dengan Kekuatan Masa muda adalah Masa Penuh dengan Kekuatan Masa Penuh dengan Kemampuan kita Untuk memaksimalkan Apa yang ada di dalam diri kita Dengan Kebaikan Oleh karena itu Dalam Tiga masa yang dilalui Umat manusia Balita Muda dan tua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengistimewakan Atau memuji Masa muda Yang dilalui oleh Umat manusia Jadi tiga ayat tadi Yang telah kita sebut Yang telah kami sebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menyebutkan kalimat Pemuda Kecuali setelahnya ada Kebaikan Dan inilah yang diinginkan oleh Islam Dimana Islam ini dibawa oleh Pemuda-pemuda Islam ini Da'wahnya Tersebar Melalui Atau berkat Dari Guguhnya Teguhnya Atau gigihnya Para pemuda yang memperjuangkan Agama ini Kita lihat Islam telah mencapai Berbagai belahan dunia Dan ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad S.A.W Bahwasannya Agama Islam ini Atau agama ini Akan sampai kepada setiap rumah Seluruh dunia ini Atau agama Islam ini Akan sampai Kepada setiap rumah Yang ia mendapati Siang dan malam Bahwa dunia ini Tidak ada tempat yang Tidak ada siang dan tidak ada malamnya Semua tempat ada siang dan malamnya Oleh karena itu Islam akan sampai Pada seluruh umat manusia Dan tentunya Di antara para pemikul-pemikul da'wah Ini adalah para pemuda Kita lihat Di sirah Dalam sirah Nabi Muhammad S.A.W Bahwasannya Orang-orang yang pertama kali beriman Kepada beliau Adalah para pemuda Ali bin Abi Talib Zubir bin Awam Arqam bin Abi Al-Arqam Dan banyak sahabat lainnya Misalnya Ali bin Abi Talib Beliau Beriman kepada Nabi Muhammad S.A.W Ketika masih umur yang Sangat belia Ada yang bilang Beliau masih berumur 8 tahun 10 tahun Dan lain-lainnya Dan juga Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Ialah yang menyediakan rumah Bagi Nabi Muhammad S.A.W Dalam fase da'wah sirriyah Kita sering baca dalam kitab-kitab sirrah Bahwasannya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Adalah orang yang menyediakan rumah Bagi Nabi Muhammad S.A.W Dan juga sahabat-sahabatnya Untuk menyampaikan da'wah Disitu mereka berkumpul Nabi Muhammad S.A.W Menyampaikan Ayat-ayat yang turun Kepada beliau Dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Ketika beliau beriman Atau masuk ke dalam Islam Dan membayat Nabi Muhammad S.A.W Umurnya masih kisaran 12 tahun Atau 13 tahun Kita bayangkan Seorang anak yang berumur Masih sangat beliau ini Mempunyai peranan penting Dalam da'wah Islam ini Dan juga kita kenal Ketika Nabi Muhammad S.A.W Ketika akan Meninggalkan dunia ini Beliau mengirim Sebuah pasukan Untuk menghadapi Romawi Dimana dalam pasukan itu Ada Abu Bakar dan Umar Dan pemimpinnya seorang pemuda Usama bin Zaid Yang masih berumur 18 tahun Inilah Yang dihasilkan oleh Islam Allah S.W.T. Menyebutkan contoh-contoh pemuda Dan bagaimana Mereka mempunyai Keimanan yang kuat Mempunyai konsistensi Dalam Amal perbuatan mereka Dan hasilnya Telah kita lihat Dalam sejarah-sejarah Banyak sekali Sahabat-sahabat Yang mereka masih berumur belia Sudah mendapat amanah yang begitu besar Sudah mendapat kepercayaan Dari Allah dan juga Nabinya Untuk memikul Sebuah amanah yang besar Para penulis wahyu Mereka semua masih muda-muda Inilah Contoh yang harusnya kita teladani Bagi pemuda saat ini Kita lihat Apa Sumbangsi yang telah mereka berikan Sumbangsi atau Hasil nyata yang telah Mereka hasilkan Dimana ini seharusnya menjadi Contoh bagi kita Pemuda Khususnya pemuda muslim Yang menjadikan kita tidak terlainah Dengan kehidupan dunia Yang tidak menjadikan kita terlainah Dengan malas-malasan Atau dengan gadget kita Apalagi Saat pandemi ini Kini banyak dari kita Kurang memaksimalkan Kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan ini Untuk belajar Untuk mengkaji Agama Islam ini Kita mungkin lebih senang untuk Santai-santai Bermain HP Berjam-jam Dan ini semua harus kita lawan Dalam artian kita boleh Menggunakan Handphone kita Tapi dalam Batas atau dalam Waktu yang Tidak terlalu banyak Sesuai Porsinya Sesuai Ketentuannya Dan juga Kami nasihatkan Lalu kami ingatkan Kepada Para pemuda Bahwasannya Ada Sebuah Pahala Yang dihasilkan Dari sebuah Konsistensi Maksudnya adalah Ada sebuah Pahala jariah Pahala yang mengair Terus Ini yang diakibatkan Dari sebuah Keistikomahan kita Dalam beramal Maka ketika Kita masih muda Kita masih Diberikan Umur yang masih Belia ini Gunakan waktu ini Untuk Banyak beramal Jangan jadikan Waktu muda untuk Santai-santai Untuk banyak Kehubahan Untuk banyak Oh Umur masih muda Mati masih Lama misalnya Jangan berpikir Seperti itu Tapi gunakan Waktu muda ini Dengan maksimal Karena Nabi Muhammad S.A.W. Pernah Besabda Yang artinya Atau maknanya Barang siapa Yang berpuasa Puasa sunnah Misalnya Senin kamis Dan dia istiqomah Dalam menjalankan Sebuah Atau amalan ini Atau puasa ini Maka ketika Ia mati Atau ketika Ia tidak Mampu lagi Menjalankan ibadah ini Pahalanya masih Terus Mengalir Misalnya kita Membiasakan Dari sekarang Sebuah amalan Yang kita terus Lakukan setiap harinya Salat tahajud Misalnya Ketika kita Biasakan itu Setiap harinya Walau hanya Witir Dan kita Pada suatu ketika Mendapati Allah S.W.T Uji kita dengan Sebuah sakit Atau kita sedang Berpergian Tidak dapat Melaksanakan Salat tahajud Maka pahala itu Masih tetap Ditulis bagi kita Inilah pahala Konsistensi Pahala istiqomah Yang tidak banyak disebutkan Atau banyak dari kita Belum mengetahuinya Selama ini Pahala jariah adalah Yang tiga itu Anak yang soleh Ilmu beranfaat Atau harta yang Di Infakan Tersedekahkan Tapi ada lagi Pahala amal jariah itu Yang diakibatkan Atau dihasilkan Dari Konsistensi Dan ini Membutuhkan waktu yang lama Tidak kita beramal Misalnya Puasa Senin Kamis Sehari dua hari Seminggu Kemudian Berhenti bertahun-tahun Bukan seperti itu Tetapi Suatu hal yang dilakukan Terus menerus Maka itu Akan mendapat pahala Ketika kita telah meninggal Atau ketika kita telah Tidak sanggup lagi Untuk Melaksanakannya Oleh karena itu Kami Ingatkan kembali Kepada pemuda Bahwasannya Masa muda adalah Masa yang akan ditanya Al-Allah Suhanahu wa ta'ala Perihal apa yang telah Kita kerjakan Di masa muda Dalam hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menyebutkan La tazula Khadama abdin Hatta yus'ala An arba' An umrihi Fima afnah Wa an syababhi Fima ablah Atau yang artinya Tidaklah bergeser Kaki seorang anak Adam Ketika di akhirat nanti Ketika di yawmil khisab Sebelum ditanya Empat perkara penting Tentang umurnya Untuk apa ia gunakan Untuk apa ia habiskan Dan tentang Masa mudanya Untuk apa ia gunakan Masa muda Merupakan bagian dari umur Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Masih menanyakan lagi Sedangkan Ia bagian dari Umur Manusia Dari Balita Muda Kemudian Menjadi tua Ini dikarenakan Masa muda adalah Masa yang paling penting Yang dilalui oleh Setiap umat manusia Masa muda adalah Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Ni'mat Yang begitu banyak Pikiran kita Akal kita Penglihatan kita Badan kita semuanya Tangan kita Kaki kita Masih sanggup Untuk melakukan banyak hal Dalam satu hari Dalam satu waktu Berbeda ketika kita masih Balita dan tua Semua terbatas Inilah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menanyakan Masa muda Yang dilalui oleh kita Untuk apa Kita gunakan Masa muda yang telah kita Lalui ini Oleh karena itu Kami mengajak Pada Ikhwan dan akhwat Khususnya yang masih muda Atau yang mempunyai Anak yang masih Dalam Usia muda Ingatkanlah Anak-anak kita ini Untuk Banyak beramal Untuk menggunakan Waktu kita Sebaik mungkin Karena supaya tidak Terjadi Penyesalan Di hari Tua nanti Mungkin ini yang bisa Kami sampaikan Semoga Apa yang kami sampaikan Ini bermanfaat Bagi para Ikhwan dan akhwat Serta kaum muslimin Lainnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Keistikmahan Dalam menjalankan Ibadah-ibadahnya Dan dalam menaati Perintah-perintahnya Dan juga Menjauhi kemaksiatan Kurang lebihnya Kami mohon maaf Apabila ada kata yang salah Atau Ada kata yang Tidak pantas Kami mohon maaf Dan juga kami mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alakum minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati